Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilos Joker yang akan mengulas beberapa saham terkait yang sudah menarik dan sudah bisa masukkan dalam watchlist terima kasih atas dukungan Sobat Joker sejauh ini dan kiranya teman-teman selalu mendukung untuk like, komen, dan subscribe channel youtube ini sebagai bentuk dukungan terhadap ulasan saham saya hari ini saya akan mengulas saham konstruksi properti terkait pembangunan-pembangunan jalan, properti, dan lain sebagainya karena sebentar lagi juga bulan Agustus sebagai arah seberapa besar anggaran negara yang akan dikeluarkan untuk pembangunan konstruksi-konstruksi berikutnya dan juga yang kita tahu dana SWF ya ketika saya sudah menyatakan dana SWF berarti teman-teman sudah tahu saham apa yang akan saya ulas dana SWF juga belum keluar banyak dan kemungkinan belum keluar sama sekali baik langsung saja kita akan mengulas sahamnya yang pertama yang saya akan ulas adalah saham WIKA WIKA kali ini sudah konfirmasi bulis divergen dimana bulis divergennya pada tanggal 31 Mei dan tanggal 2 Juni sebagai bentuk konfirmasi dimana kita lihat trendnya mendukung naik sedangkan volume harganya cenderung-turung berarti disini ada perbedaan antara daya beli dan daya jual secara trend menggambarkan daya beli dan secara harga menggambarkan daya jual saham ini juga sudah melewati EMA 20 dan sebentar lagi akan membentuk golden cross golden cross EMA 20 dan EMA 50 sekali lagi golden cross sebagai cara kita untuk melihat swing trade terbaik dan mengapa swing trade terbaik disini sudah berlaku golden cross maka terkonfirmasi cukup besar walaupun ya saham ini kemarin digoreng oleh dana SWF yang seharusnya tahun ini dikeluarkan dikucurkan tetapi mandat karena pandemi corona yang belum kunjung usai skema yang saya akan memberikan dan untuk wika kita akan entry di break 13.65 kita akan beli jika break di 13.65 dengan kondisi stop lossnya itu di bawah 13.10 di 13.05 dan area profit optimalnya itu di 26.18 dan di 36.18 saham saham wika dan saham konstruksi ini saya ingatkan ini merupakan saham swing trade bukan saham day trade atau saham satu minggu tetapi ini adalah saham swing trade kita disini akan akum di area kuning ini area 13.70 sampai 13.35 kita bisa akum kecil-kecil tetapi jika ada teman-teman yang penganut entry break out saya sarankan entrynya itu di 13.65 stop lossnya di 13.05 taking profitnya bisa tinggal pilih mau taking profit pertama atau taking profit kedua kita lihat juga kondisi bandar posisinya dimana per 13 April wika per 13 April kondisi terbesar itu dimiliki oleh CC, BK, dan GR posisinya di 1300 posisinya di 1373 1342 1341 berarti posisinya sedikit di atas disini ya iya benar sekali inilah posisi bandar yang memiliki harga wika dan jika kita entry dan akum mulai sekarang di 13.45 di 13.70 sampai 13.35 kita masih di bawah harga bandar jadi bandar posisinya sekarang sudah nyangkut ya ya saham ini sudah bisa kita lihat untuk wika dengan catatan ini adalah saham swing trade swing trade selanjutnya saham kedua yang saya akan bahas saudaranya juga yaitu adalah waskita waskita sebelumnya sudah saya bahas sudah saya review juga dan sekarang kecenderungan membutuhkan pola cup and handle dimana potensi belinya jika break di 1140 potensi beli jika break di 1140 sebagai area 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 kita juga bisa entry disini entry jika breakout dimana stop loss stop loss dibawah sini di 1045 area stop loss nya di 1045 kita lihat bagaimana reach and reward nya jika kita entry sesuai ya reach and reward nya masuk di 216 dengan risiko rugi 8% untungnya 17% jika teman-teman ingin memperketat bisa di area ini kita bisa masukkan sebagai resisten nya maaf stop loss nya di 1080 1080 sampai 1045 sudah bisa kita masukkan sebagai area stop loss entry nya jika breakout saja di 1140 dan taking profit nya itu di 1345 taking profit 1345 selanjutnya ada saham oh maaf kita lihat juga kondisi bandar bagaimana ya tadi kita sudah lihat kita lihat di tanggal yang sama di 13 April waskita 13 April kondisi bandar ada CC BKRX sampai sama dengan WIKA di 1050 sampai 1065 kondisi sekarang di 1085 berarti bandar sudah floating profit sebesar 1% bandar bandar memiliki posisi di 1065 sampai 1045 berarti disini 1045 1065 sampai 1045 1045 disini bandar bandar posisi di area biru ini di area biru di 1065 sampai 1035 itu posisi bandar kita bisa buat posisi bandar karena kita juga perlu posisi bandar ini untuk menentukan apakah kita berada di area termahalnya atau tidak tapi saya sarankan jika teman-teman mau entry ya pastikan dulu ini break ya karena takutnya dia akan berites lagi dan akan kecenderungan untuk turun dan juga bisa masuk sekarang sih menurut saya tetapi rest and reward nya juga pastikan kalau kita memakai saya patutkan 1080 ini 1080 sebagai area entry maka stop loss nya di 1045 bisa juga atau mau entry di 1140 stop loss nya itu di 1080 tergantung bagaimana teman-teman mengambil strategi terbaik saya memberi pandangan dua hal yang pertama entry di 1140 dengan stop loss di 1080 target nya juga sama atau entry nya di 1080 jika harga barang dikasih stop loss nya di 1045 itu untuk saham was kita kemudian ada saham lanjutan itu WG anak usaha dari WIKA posisi CC itu 1,6 juta lot di 195 posisi bandar CC terbesar di 195 terjadi bullish divergent menurut saya di mana volume trend harga cenderung menaik sedangkan harga dibawa turun dan sudah konfirmasi 2 candle hijau namun distribusi resisten terdekat itu sesuai MA20 di 200 kita bisa perhatikan jika WG ini tutup di atas 200 melewati MA20 kita sudah bisa entry entry jika tutup di atas MA20 mengapa ada kecenderungan lagi-lagi riset saya yang saya bilang MA20 dan MA50 golden cross jika golden cross profit untuk swing triknya lebih besar dan sini sudah kejadian sekali jadi kita tidak perlu ragu lagi MA20 dan MA50 golden cross jadi saran saya entry jika WG itu menutup di 200 dimana stop loss nya stop loss nya bisa kita pakai di 191 untuk area stop loss taking profit sesuai dengan area base supply nya di 131 taking profit di 131 kita lihat apakah risk reward nya masuk stop loss nya disini taking profit nya disini oke sesuai risk reward nya 41 13 dengan kondisi CC memiliki saham WG terbesar itu di 195 baik itulah ulasan saya terkait saham konstruksi yang sudah bisa dilirik mereview juga saham konstruksi sebelumnya yang sudah saya bahas sekarang menjadi 3 posisi ada di WIKA WASKITA dan WG bagi teman teman yang tertarik dengan ulasan saham saya bisa like komen dan subscribe channel youtube ini dan juga bisa mengikuti di grup telegram saya dan di link deskripsi terletak pada deskripsi video ini sekian dulu dari saya saya ucapkan terima kasih terima kasih Terima kasih.